Ya, terima kasih Anda bersama keluarga di rumah, masih bersama Kompas TV. Kami hadirkan Sapa Indonesia Pagi spesial di hari ini. Spesial acaranya karena tamunya juga spesial, Ustaz Yusuf. Belilah, ya Allah, dianggap spesial. Karena banyak sharing-sharing, kalau saya bilang sih. Saya gali-gali yang dari Ustaz lakukan selama ini secara pribadi bersama keluarga. Karena ini momen lebaran kali ini, sekali lagi kita di masa pandemi, jadi momen keluarga, bukan Ustaz? Kalau yang selama ini sibuk, nah diingetin kan tadi, Ustaz? Eh, kumpul sama keluarga. Nikmatin nih kumpul sama keluarga. Nah Ustaz, satu lagi nih, kita di masa pandemi ini sebagai keluarga juga ada was-wasnya. Minimal saya, mesti cari nafkah, jadi keluar rumah. Kalau balik kan, Ustaz pasti sebagai penyintas COVID mengerti, saya nggak kepengen anak-anak saya yang lagi sekolah di rumah itu terpapar. Amit-amit, begitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi protokol kesehatan. Kalau pulang, langsung mandi dan lain-lain, kita terapkan terus. Pun begitu, udah satu tahun lebih ini, kalau kita buka-buka media sosial di grup teman-teman saya, masih ada yang bilang, Corona itu teori aja. Masih ya? Masih gitu kan. Iya, iya, percaya. Nggak ada, gitu. Vaksinasi pun yang menjadi program salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Makin parah di Indonesia, masih ada yang kontrak, begitu. Nggak mau saya divaksinasi. Kadang-kadang alasannya alasan agama, gitu, Ustaz. Itu MUI sendiri sudah menyampaikan bahwa ini untuk kebaikan. Gimana, Ustaz? Oke. Supaya masyarakat mengerti, ini demi kesehatan kita semua, dan dari sisi agamanya. Bismillah, sebagai upaya juga untuk tetap menjadi orang yang positif, dan kemudian melihat segala sesuatunya juga dari yang positif, menurut saya justru disitulah lapangan dakwah kita, lapangan ngajak kita. Kita jangan sampai sebel juga melihat orang yang begitu. Iya. Tapi, coba dengan berbagai pendekatan, tidak dengan hati yang emosi, gitu. Dan kemudian mendoakan agar teman-teman kita, keluarga dekat kita, mempunyai kesadaran, kemudian memuji pemahaman, dan kemudian akhirnya bisa menjaga protokol kesehatan. Kadang-kadang saya lihat, kita jadi sama mangkernya sama mereka. Jadi nggak ketemu, kan. Nggak ketemu. Nggak ketemu, gitu. Kan bisa dengan berbagai cara, gitu. Sepengetahuan dan sepengalaman saya sih, nggak ada orang yang nggak bakal terbuka hatinya. Sepanjang kita nggak nyerah, gitu. Iya. Makanya kan negara ini bagus, tidak menyerah. Ya terus aja berjuang untuk melakukan vaksinasi itu. Pada satu titik tertentu, pemaksaan itu kan juga bukan negatif. Iya. Pemaksaan itu positif. Contoh misalkan lampu merah. Siapa yang nggak tahu kalau lampu merah itu pemaksaan kita berhenti, kan. Kita disuruh berhenti. Iya. Padahal bagian anak-anak ngegas. Bagi anak-anak ngegas, mobil baru. Iya. Lampu merah sepi juga lagi, kan. Tapi kita dipaksa berhenti. Nah, apakah itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan, kan. Iya. Buat siapa? Iya, buat elu. Kalau elu nyelonong aja hijau, dianggapnya lampu merah hijau, bisa kecelakaan, gitu. Iya. Pada titik tertentu, puncaknya adalah memang, ya, negara harus hadir, Pak. Itu beda ya antara kejam sama tegas, gitu. Antara kemudian, misalnya enak udelnya pemerintah, sama, wah ini untuk melindungi negara, eh harus strike, tang, gitu. Tentu saya bilang tadi, akan harus ada pedang-pedang lain, gitu. Makanya sekarang bagus nih, udah melibatkan polisi, melibatkan tentara, melibatkan kemudian unsur-unsur masyarakat, pesantren-pesantren yang gue dilibatkan. Bagus, gitu. Pendakwah, sudah turun, untuk menyampaikan hal-hal ini. Iya, betul. Jadi ya, ini adalah sebagai upaya yang gak boleh berhenti. Makanya saya sebagai pendakwah, makanya juga, tuh. Saya bilang ke teman-teman, kalau kita datang ke satu daerah, terus kemudian kita ditolak sama daerah itu. Itu masih kita mesti marah-marah. Lalu kita baper, lalu kita lapor di sokmed, kan. Wah, ini daerah sana menolak, gitu kan. Daerah sana gak benar, dikasih tahu gak mau. Loh, yang gak benar kamu, kan. Kamu gak sabar ngasih tahunya, kan. Maksudnya kan sabar aja, gitu kan. Gak bisa lewat pintu A, kita coba lewat pintu B. Gak bisa lewat pintu B, kita buka lewat pintu C. Ketika kita datang ditolak dengan baju ustadz. Ya lu datang, lu sewa ruko lah, buka warung makan, kan, begitu. Kalau buka warung makan, kan lu boleh datang. Nanti lu dakwah dari situ, kecil-kecilan dulu, gitu loh. Terus kemudian akhirnya satu kotaan, begitu. Nah kita ini suka maunya ngasih tahu, langsung dengar. Memperlakukan sesuatu, langsung diturutin. Nah kalau Tuhan memakai cara kita, hancur nih umat manusia. Tuhan nungguin kita, sampai mati aja bisa ditungguin. Terakhir-terakhir ustadz. Ustadz kan pernah terpapar COVID-19. Iya, iya, awal Desember 2020. Awal Desember 2020. Saya boleh tahu gak ustadz, belajar apa ketika ustadz terpapar itu, dan apa yang ustadz dapatkan. Rupanya saya sebelum kena COVID-19 itu, kurang appreciate kepada Allah, kurang mengapresiasi, nikmat yang kelihatannya kecil. Dianggapnya remeh. Saya ngeliatnya juga sama seperti sebagian yang lain, ngeliatnya pengennya yang gede gitu. Pada saat saya COVID-19, pemirsa Mas Bayu, itu saya 11 hari pakai pampers. Karena untuk ngerakin tangan gini aja nih pemirsa, itu ngos-ngosan. Ngos-ngosan loh. Hari keberapa gitu, saya disuruh sama suster, sama dokter, belajar tengkurap. Eh, elat tengkurap kan, pekerjaan biasa Pak. Kita sanggup tengkurap bisa satu malam kan. Iya. Atau minimal 2-3 jam sambil dipijit atau apa gitu. Saya cuma tengkurap, lalu balik lagi. Itu 2 jam mengatur nafas. Di situ saya belajar tuh, menghargai Allah, sampai ke nikmat yang paling kecil. Ini saya bisa ngomong kayak gini nih, merdeka banget. Pada saat kena, ngomongnya sebatas-sebatas. Sepatah-sepatah. Kenapa kalau saya ngebut kayak gini, sakit dada. Dan engap gitu. Napasnya engap. Saya ngaji Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka banget. Kemarin ketika saya kena pemirsa, ngajinya begini. Gitu kayak orang yang rasa karat gitu. Dan yang begitu tuh, episode itu, saya kurang lebih sama Ustadz Jamil, saya satu kamar sama beliau. Itu sekitar 4 hari. 4 hari. 4 hari. 11 hari, Pempes lepas, kita pindah dari ruang sisu, di RSPAD, ke ruang pemulihan. Tapi udah, udah negatif nih. Total 20 hari. Dan yang paling mahal tadi, saya bilang, ya Allah, 20 hari bos, kita gak ketemu anak. Ya, kalau kita sebagai yang gak peduli keluarga sih ya, kita emang ayah banget ya, gak ketemu sehari aja, video call kan begitu. Ya. Untuk keluar gitu. Ya Allah. Dan pemirsa adalah sekaya-kayanya orang. Ya. Apa sih orang kalau udah kena COVID yang parah, yang dipengenin apa? Yang dipengenin sama orang yang kalau kena COVID parah apa? Sehat kan? Sehat. Pemirsa sehat. Itu aja udah menang lho. Dua aja udah menang. Kedua, apa coba? Bisa ngeliat keluarga. Bisa kumpul. Kita kumpul nih. Kumpul di hari raya. Itu mah udah jangan ngeliat yang gak ada udah. Ya. Hah? Itu the best gitu loh. Itu, itu yang kita gak liat. Kalau kita gak mengalami yang Satis Mansur. Ketiga. Apa sih yang mau dilakukan sama orang-orang yang kena COVID gitu kan? Bisa jalan. Bisa mandi. Bisa kemana-mana bebas. Ya. Dan kemana-mana kan juga gak dilarang. Kecuali halal tertentu aja yang dilarang gitu kan? Selama prokesnya itu dikerjakan. Nah teman-teman pemirsa kan bebas. Maaf ya. Dari duduk sampai berdiri. Buat COVID yang kayak saya. Ada penyakit bawaan. Wah gak sederhana itu. Wah sederhana. Semula saya bilang. Ini dokter bercanda nih Ustadz. Gerakin tangannya. Gerakin tuh tangan. Set gitu. Coba diputer-puter. Kayak apa gitu. Tapi serius itu. Motor begini doang. Sejeng kita. Gitu ya Allah. Hidup mati tuh. Itu hidup mati. Dorong. Saya ketika masuk rumah sakit tuh saturasi saya 60. Jadi kalau saya sampai di bawah 50. Ventilator. Kejadiannya sama kayak saya alih tuh. Karena turun terus. Di bawah 50. Yaudah ventilator. Nah udah di ventilator. Ya wassalam pak. Ya. Ada kemungkinan sembuh. Tapi tipis sekali. Oh saya berjuang tuh. Untuk. Untuk tidak pakai venti. Caranya apa? Membangun optimisme. Membangun harapan-harapan. Dan saya berafirmasi. Visualisasi. Dan berimajinasi. I'm not here. Wah gitu. Gak gue gak disini. Gue gimana? Lagi sepedaan. Itu yang dibangun. Iya pak. Yang dibangun. Afirmasi gitu kan cakep. Iya. Cakep gitu. Terbukti kemudian. Bukti. Terus pelan. Tapi pasti membangkitkan. Saya pakai oksigen kan. Tapi ketika saya bisa memvisualis ya. Memvisualis. Bahwa saya lagi ada di pegunungan burang rang. Iya. Itu gak tau gimana. Kayak ada angin. Serr gitu. Wih luar biasa. Otak manusia tuh. Iya loh. Bener loh. Iya. Bener loh. Seorang buru pabrik. Kalau dia masuk ke pabrik. Dalam keadaan dia berafirmasi. Dan bervisualisasi. No. Saya bukan buru. Saya owner. Itu paling 7 tahun jadi punya dia tuh. Amin. Iya bener. Orang naik motor nih. Lampu merah. Sebelahnya ada mobil bagus. Tapi dia pindah. Pindah secara maya. Secara pikiran. Kesitu. Bahwa yang nyetir dia. Sebelahnya adalah istrinya dia. Dan sebelah belakang anak-anaknya. Itu dia begitu ya terus. Gambaran itu itu akan jadi kekuatan ya. Iya makanya. Orang yang sakit kayak saya tuh. Saya bangun yang gitu-gitu. Saya main-main. Saya bercanda. Dalam keadaan saya sakit. Saya bisa melihat istri saya duduk di sebelah. Malah tidak ada. Iya. Tapi saya bisa meng-create itu gitu. Layaknya Hollywood gitu kan. Iya. Membuat film. Iya kan. Ada hologram gitu. Bukan lain-lain istri. Tapi pengalaman-pengalaman seperti itu. Mengingatkan kita. Iya. Nikmat-nikmat yang sekarang kita ini rasakan. Kita suka lupa. Kita suka lupa. Kalau kita sudah jatuh terburuk. Sakit saja seperti itu. Aduh benar. Menggerakan tangan. Benar. Bernafas. Benar. Itu sesuatu yang. Mau pipis doang tuh. Suster. Ya Allah. Ini yang harus kita jaga. Harus kita jaga. Harus kita jaga. Kita belum selesai pandemi. Yes. Sedikit lagi nih. Sedikit lagi. Pasal disiplin. Ya. Dan upaya-upaya yang lain. Yang sekarang diupayakan secara bersama. Bismillah. Dikarang oleh pemerintah. Bismillah. Harus. Harus kita dukung bersama. Setuju ya Ustadz ya. Mudah-mudahan gitu. Ya. Nah Ustadz. Kalau pemirsa sudah siap-siap lagi dengan nambah rendang atau opor ayamnya. Kita juga lah. Iya kan. Iya benar. Kita kan cuman kue nih. Belum makan. Iya 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 iya. Jadi saya sama Ustadz Yusuf Asur mau pamit dulu. Pamit. Kita mau isi perut dulu. Boleh ya. Khusus lebaran mau nyari mihanam. Tapi saya mewakili pemirsa Sapa Indonesia Ustadz. Saya. Dan juga Sapa Indonesia Pagi spesial lebaran kali ini. Sekali lagi minal adin wafai zin. Sama-sama keluarga. Dan terima kasih untuk saya banyak dapat sharing dari Ustadz. Allah. Terima kasih Mas Bayu. Dan belajar dicubit-cubit kecil. Tadi sama Ustadz. Bahwa kita mesti banyak bersyukur. Ini loh. Belajar hal begini juga mahal nih. Amin. Belajar memuji. Belajar mengapresiasi. Oh mahal. Tapi itulah yang saya rasakan. Ngobrol sama Ustadz. Hebat. Jadi. Visualisasi saya. Wawancara Ustadz. Kesampaian. Iya 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 iya. Jadi ya kejadiannya. Kan saya cuma membayangkan. Sapan ya. Mudah-mudahan ada waktunya saya bisa ngobrol sama Ustadz langsung. Iya. Dan saya dapat cubitan-cubitan kecil yang insya Allah kita praktekkan. Siap. Siap. Ustadz sekali lagi. Saya terima kasih banyak. Selamat lebaran. Sama-sama. Dan mudah-mudahan kita mensyikuri semua nikmatan kita. Ya siap. Benar-benar. Ya. Kita pamit dulu. Baik. Saya terima kasih sekali lagi. Amin. Dan juga pemirsa sampai Indonesia. Saya dan Ustadz Yusuf Masur pamit. Mudah-mudahan kita menerima banyak hal dari lebaran yang kata orang di tengah pandemi ini. Harus kita lihat sisi positif. Yes. Paling tidak kita sedang berkumpul bersama keluarga. Oh itu maaf. Amin. Itu maha ya Ustadz. Baik. Kita pamit dulu. Makasih. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.